Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bapak Ansumirsa di mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan pertemuan kelima jadi sekarang yaitu kita akan mempelajari materi tentang perilaku kerja prestasif prestasif menurut para ahli sekali lagi pertemuan sekarang kita akan membahas tentang perilaku kerja prestasif prestasif menurut para ahli ahli yang pertama ini yang berpendapat pertama yaitu Jimmer dimana perilaku kerja prestasif ini ada 11 yang pertama memiliki kemampuan untuk memimpin seorang wira usaha itu ya ini kemampuan dasar lah yang dimiliki oleh seorang wira usaha yang pertama itu memiliki kemampuan untuk memimpin dia lah pemimpin di sebuah perusahaan yang dia bangun yang kedua komitmen tinggi terhadap pekerjaannya selalu kalau misalkan kita kalau misalkan kita ingin berprestasi maka kita harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan kita kita harus berkomitmen terhadap pekerjaan yang kita geluti saat ini apalagi ini judulnya yaitu tentang wira usaha tentang bisnis tentang intervener yang kalian atau yang kita geluti saat ini yang ketiga kita harus bertanggung jawab bertanggung jawab atas segala macam yang terjadi dalam dunia usaha yang kita geluti yang keempat motivasi untuk lebih unggul disini jelas sekali kalau misalkan kita ingin memiliki prestasi disini jiwa atau motivasi kita harus lebih unggul dibandingkan dengan orang lain yang selanjutnya kreatif dan fleksibel kreatif itu menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada ingat kreatif itu menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada nah itu yang kreatif bedanya dengan inovatif kalau inovatif sesuatu yang sudah ada kemudian diolah kembali menjadi sesuatu yang baru itu yang disebut inovatif fleksibel fleksibel tidak kaku ya bisa bergerak kemanapun bisa mencari disini mencari rekanan kerja kalian terus fleksibel hidupnya jangan kaku disini mencari teman bisnis mencari ladang untuk pemasaran produk disini dituntut untuk fleksibel selanjutnya mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya selalu dipertahankan semangatnya selalu semangat dalam menjaga wirausaha yang kalian keluti saat ini tujuh yakin pada diri sendiri ya ini modal yang sangat penting modal dasar yakin pada diri sendiri yakin bahwa saya mampu yakin bahwa saya bisa yakin bahwa saya akan sukses itu itulah yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yang ke-8 berorientasi pada masa depan ya kita harus apa ya harus mempunyai pemikiran bahwa bisnis yang kita jalankan saat ini harus bisa berorientasi ke dalam masa depan kita jadi proyeknya tidak untuk saat ini atau satu atau dua tahun ke depan tetapi kita harus memikirkan masa depan kita proyek jangka panjangnya ini kita harus memikirkan masa depan yang ke-9 mau belajar dari kegagalan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda maka kalau gagal coba lagi gagal bangkit lagi gitu prinsip wirausaha yang baik sepuluh peluang untuk mencapai obsesi ini obsesi kita kita harus terobsesi ya misalkan kita lihat bisnis orang lain yang bergerak di bidang alat-alat olahraga misalkan sekarang itu lagi banyak peminatnya contohnya orang yang berjualan sepeda sekarang lagi laris-larisnya karena sekarang musimnya bersepeda gitu yang disini kalian harus memiliki obsesi atau minimal kalian harus termotivasi dengan keadaan saat ini kemudian yang selanjutnya yang terakhir menurut Jimmerer yaitu toleransi untuk mencapai risiko ketidakpastian kalau misalkan proyek kita sudah tidak pasti maka disini kalian sebagai apa bos dari sebuah perusahaan harus memiliki toleransi ya jangan memaksakan kehendak jangan memaksakan target yang begitu tinggi tanpa adanya toleransi gitu maka dipikirkan secara matang itu 11 11 ciri-ciri menurut Jimmerer untuk perilaku kerja prestatif di bidang intervener atau wira usaha selanjutnya selanjutnya apabila karakteristik prestatif diatas diterapkan oleh seorang wira usaha di dalam bisnis maka kalian akan menemui lima situasi dan kondisi yang pertama wira usaha memiliki tekad kuat berusaha tetapi bukan karena terpaksa yang kedua wira usaha akan mawas diri dan bertekad bulat untuk maju selalu ada kemajuan dalam wira usaha apabila ke sebelas poin tersebut kalian laksanakan yang ketiga wira usaha berpikir ada kemungkinan gagal tapi ia tidak gentar saya tidak takut untuk gagal jika gagal saya akan bangkit lagi jika gagal saya akan lebih semangat lagi itu prinsip jiwa wira usaha yang keempat wira usaha ingin maju atau mandiri walaupun risiko tinggi pasti segala sesuatu segala pekerjaan semua pekerjaan itu mengandung risiko yang tinggi maka disini kalian dituntut untuk mempunyai jiwa yang ingin maju jiwa yang mendiri walaupun risikonya emang tinggi maka insya Allah kesuksesan akan menerimi kalian yang kelima wira usaha berpikir positif karena ingin berkreatif selalu pemikirannya selalu positif karena akan menciptakan kreatifitas negatif maka tidak akan ada kreatifitas yang kita ciptakan selalu berpikiran positif maka kreatifitas itu akan muncul dengan sendirinya yang kedua perilaku kerja prestatif ini menurut Stephen Kupi ada empat sisi potensial yang dimiliki manusia untuk maju yang pertama self awareness sikap mawas diri yang kedua conscience atau mempertajam suara hati dan disini mempertajam suara hati ini suara hati yang baik yang dapat memotivasi jangan suara hati yang tidak baik kadang-kadang suara hati kita mengatakan ya sudahlah jangan terus takut gagal nah itu jangan didengarkan tetapi kalau misalkan suara hati kita lagi positif lagi baik nah itu yang harus kalian pertajam yang ketiga independent will pandangan independent untuk bakal bertindak selalu beda beda orang beda tindakan apa yang harus kalian lakukan apa yang apa tindakan yang akan kalian lakukan terhadap usaha yang kalian geluti maka kalian sendiri yang bisa menentukannya yang keempat kreatif imagination berpikir mengarah ke depan untuk memecahkan masalah dengan imajinasi serta adaptasi yang tepat tadi sudah saya jelaskan ya di perilaku kerja prestasi menurut Jimmerer berarti ada kesamaan yang Jimmerer antara Jimmerer dan Stephen Kupi yaitu creative imagination berpikir mengarah ke depan jadi perpikiran mengarah untuk masa depan wira usaha ini proyeknya harus jangka panjang tidak untuk 1-2 minggu ke depan 1-2 bulan ke depan 1-2 tahun ke depan tetapi kita harus memiliki pemikiran atau mindset bahwa masa depan saya harus sukses maka apa yang harus saya persiapkan nah disinilah kita membahas tentang apa yang harus kita persiapkan untuk wira usaha yang kita geluti oke itu materi ke 5 untuk mata pelajaran PKK pendidikan produk kreatif kewirausahaan dan tugasnya silahkan catat materi yang ada di video kemudian untuk absen silahkan klik di kolom komentar nama dan kelas sekali lagi untuk absen klik di kolom komentar yaitu nama dan kelas untuk materinya silahkan kalian catat di buku catatan masing tidak usah dikirimkan kemudian kalau misalkan ntar saya suruh mengumpulkan buku catatan dan untuk saya periksa kalian datang ke sekolah nah untuk pertemuan sekarang cukupkan sekian mohon maaf apabila banyak kesalahan kehilafan dari saya dan barangkali kurang jelas dalam penyampaian pembahasan untuk kali ini saya sekali lagi mohon untuk dimaafkan sekali lagi kita disini konsepnya belajar bersama saya tidak tidak expert di bidang wirusaha tetapi setidaknya kita bisa belajar bersama disini terima kasih air kata bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh